Hai selamat sore teman-teman Oke teman-teman jadi saya akan jelaskan disini sedikit bahwa dengan metode yang saya terapkan disini untuk menjaga siklus kehidupan lalat yang berkesinambungan masih belum bisa menjaga siklus untuk terus berlanjut teman-teman ini dikarenakan keturunan lalat BSF yang saya hasilkan dari hasil pancingan jangankan dari hasil pancingan teman-teman jadi untuk menjaga siklus kehidupan maggot ini untuk berkesinambungan menghasilkan lalat itu butuh proses dan butuh kesabaran teman-teman jadi peternak yang apa namanya yang senior seperti teman-teman lain juga saya yakin tidak bisa menjaga kehidupan lalat BSF itu secara berkelanjutan dan berkesinambungan karena kehidupan lalat BSF prosesnya sampai menghasilkan maggot seperti ini pasti mengalami putus siklus itu dikarenakan waktu yang kita waktu yang kita butuhkan belum belum sampai ke titik maksimal jadi saya rasa disini kita hanya menunggu waktu teman-teman jadi di saat menunggu waktu tersebut kita akan mengalami putus siklus kenapa karena perkembangan kehidupan lalat BSF ini itu tidak bisa berjalan artinya hidup terus-menerus dengan dengan siklus yang tetap ada itu susah itu membutuhkan waktu karena waktunya ini yang saya baru terapkan ini belum maksimal jadi sementara siklus terus kehidupan lalat BSF saya juga mengalami yang namanya putus siklus tapi beberapa di biopon biopon khusus untuk merawat lalat BSF ini disini sebetulnya masih masih berlanjut untuk menjaga setelah yang akan saya jadikan lalat cuma untuk sementara sudah hampir tiga hari belum ada yang menjadi lalat setelah yang disebut dengan putus siklus akhirnya saya disini mengalami putus siklus itu dikarenakan waktu yang kita butuhkan untuk mengembangkan ini belum maksimal jadi teman-teman kalian bisa lihat di kandang jadi disaat putus siklus itu seperti ini kondisi kandangnya kosong tapi masih ada juga lalat yang beberapa paling bisa dihitung karena ada saatnya dimana siklus itu akan putus disaat waktunya tiba meskipun siklus ini putus tapi masih ada yang lalat beberapa yang tetap ada di kandang karena prosesnya masih berjalan terus ini saya hanya menunggu waktu saja kira-kira satu minggu dua minggu lagi akan penuh lagi ini kandangnya nah disinilah saya berpikir bahwa proses pengembangan metode yang saya lakukan ini masih berjalan normal tapi masih ada fase dimana waktunya lalat BSF saya ini putus siklus bukan berarti putus total tapi masih ada yang ya beberapa ekor mungkin ada 100 ekoran dan masih ada juga yang bertelur tapi dibandingkan dengan puncaknya yang kapan hari itu memang betul-betul memuncak hatinya disaat puncaknya itu kita kaget dengan kehidupan lalat BSF yang ada di kandang ini saya disini hanya menunggu waktu saja teman-teman jadi begitu waktunya berulang berulang dan berulang lagi saya kira fase putus siklus ini akan semakin sempit dan semakin lama kelamaan akan bisa berlanjut dan berlanjut lagi ini hanya hanya tentang waktu saja jadi bukan berarti gagal tapi hanya waktu yang kita yang butuhkan untuk menunggu siklus berikutnya jadi disaat berikutnya siklus berikutnya ada itu akan tetap terus akan ada karena selama ini maggot yang saya dapatkan belum pernah saya panin untuk dijadikan pakan atau dijadikan pakan ternak lainnya belum karena ini masih proses pengembangan terus jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti perkembangan metode saya ini silahkan di subscribe karena ini hanya menunggu waktu saja sudah banyak stok yang saya punya disini stok untuk siklus berikutnya masih penuh dan stok maggotnya tadi teman-teman sudah lihat di biopon di dalam masih ada beberapa keturunan masih ada yang kecil ada yang yang besar ada yang sedang ada bahkan yang sudah yang sudah menjadi prepupa juga sudah ada di di biopon khusus penghasil prepupa seperti yang teman-teman lihat tadi di mana biopon itu saya bagi menjadi tiga bagian biopon biopon penetasan ini penetasan saya jadikan satu seperti ini nah ini baby maggot semua disini dan ini biopon pembesaran biopon pembesaran saya sudah bagi kemarin saya pisah ke biopon sana dan ini biopon khusus pencetak prepupa nah ini sudah ada beberapa yang migrasi yang menjadi prepupa cuma ukurannya masih belum maksimal karena kemarin sempet bioponnya kena air hujan bocor ternyata di sini pas bioponnya basah jadi sudah ada beberapa yang migrasi nah ini khusus biopon migrasi yang saya setting seperti ini dan ini isinya banyak teman-teman oke di sini calon-calon indukan nanti yang akan saya jadikan ini teman-teman sudah lihat sendiri ini isinya full maggot dibawah di depan di bawah ini jadi ini akan menjadi generasi-generasi berikutnya yang jelas saya belum pernah panen untuk saya gunakan pakan unggas atau pakan ikan saya fokus disini untuk hanya mengembangkan siklus kehidupan lalat BSF yang terus-menerus teman-teman jadi hanya butuh waktu jadi waktunya enggak se-waktunya enggak secepat yang kita bayangkan untuk memproses lalat BSF secara berkesinambungan kita butuh waktu nanti kalau sudah waktunya tiba kita saya memproduksi maggot BSF ini secara terus-menerus secara kontinu tanpa saya harus panen begitu nanti jadi perkembangan lalat BSF sudah berjalan dengan normal disitu baru akan saya pertimbangkan untuk beternak yang berikutnya seperti bebek atau ikan jadi untuk satu bulan dua bulan kedepannya saya masih belum bisa menerapkan peternakan berikutnya karena saya pikir siklus lalatnya bisa berjalan kontinu ternyata kita masih ada fase putus siklus jadi ini hanya tentang waktu bukan karena medianya bukan karena metodenya tapi ini hanya butuh waktu nanti kalau sudah berjalan yang berikut yang di biopon disana sudah menjelang menjadi prepupa disini sudah ada adiknya dan disini adiknya dan ini babynya jadi 1 2 3 4 4 siklus saya siapkan jadi kita mempersiapkan siklus-siklus kehidupan itu jadi nggak bisa dari awal kita mempertahankan siklus karena ini murni dari pancingan alam teman-teman jadi tak jarang teman-teman yang baru menerapkan yang baru bertenak BSF itu dikagetkan dengan putus siklus itu memang wajar apalagi membudaya daya lalat BSF untuk menghasilkan magot dan dijadikan pakan ternak sedangkan peternakannya sudah ada dan peternakan unggas ikan sudah ada sedangkan menerapkan budaya magot BSF itu baru dijalankan setelah sudah punya ikan atau unggas itu saya yakin tidak mampu untuk memenuhi pakan ternak kita teman-teman jadi kita harus fokus di sini dulu fokus untuk menerapkan kehidupan lalat BSF nya dulu baru kita bisa memastikan perlengkapan kita bisa beternak berikutnya seperti unggas dan ikan selamat menikmati